Temu menjelaskan kepada kakeknya bahwa hubungannya dengan Gemhi sudah berakhir. Temu melakukan itu karena dia tidak bisa terus mengenalkan Hari sebagai wanita lain. Kakeknya sedikit kecewa, tetapi dia kembali menyusun rencana kencan buta cucunya itu. Di sisi lain, Hari berencana untuk menolak Temu. Akan tetapi, dia terus tersenyum setiap kali memikirkannya. Seminggu berlalu dan dia masih belum memberinya jawaban. Temu gelisah gunda-gulana dan dia cemburu mati ketika Hari melakukan syuting video promosi bersama Minwu. Terlebih lagi, Temu sudah tahu bahwa Hari telah menyukainya selama bertahun-tahun. Temu yang tidak tahan menuntut Hari untuk memberinya kepastian. Ketika sang kakek datang, dia langsung meraih tangan Hari dan lari untuk bersembunyi. Temu menjelaskan bahwa dia sudah memberitahu kakeknya bahwa hubungannya dengan Gemhi sudah berakhir. Dan sekarang dia terpaksa harus mengikuti rencana kencan butanya lagi. Kemudian, Hari berkata bahwa Temu harus pergi ke kencan itu. Sedangkan Temu menganggapnya itu adalah sebuah penolakan. Hari berkata bahwa dia khawatir tentang mendapat orang lain karena hubungan mereka sangat mencolok dan tidak biasa. Temu berkata bahwa seharusnya itu tidak jadi masalah. Lantas, dia menyerah dan kembali menyatakan perasaannya. Temu berkata bahwa dia akan terus melakukannya sampai Hari menyukainya. Hari merasa bahwa dirinya tidak pantas dan terus menahan diri. Namun hatinya tidak dapat dibohongi dan akhirnya Temu menciumnya. Hari terkejut dan melepaskan ciumannya, dia menjelaskan bahwa itu adalah kesalahan lalu pergi. Temu kesal karena sudah terbawa perasaan. Temu ingin menuntut ganti rugi darinya dengan dali kompensasi. Temu meminta Hari memberikan waktunya seharian untuk menemani dia bermain. Mereka akhirnya terlihat sedang berkencan selayaknya sepasang kekasih dan Hari cukup menikmatinya. Minwoo akhirnya tahu bahwa Hari menjalin hubungan kontrak dengan Temu. Tetapi, kemudian dia juga tahu bahwa Hari memang memiliki perasaan terhadap bosnya itu. Minwoo yang khawatir berkata kepada Hari bahwa hubungannya dengan Temu tidak akan berhasil karena berat untuk dilakukan. Mendengar itu, Hari hanya terdiam dan hatinya kembali ragu. Karena tak kunjung mendapat kepastian, Temu akhirnya terpaksa mengikuti kencan buta yang direncanakan oleh kakeknya. Hari yang mendengar berita tersebut merasa cemburu dan kecewa kepada Temu yang pernah berkata bahwa dia tidak akan menyerah untuknya. Hari menyesal dan akhirnya dia menghubungi Temu untuk membatalkan kencannya itu. Hari berkata bahwa dia tidak akan memikirkan perkataan orang lain tentang hubungan mereka. Ternyata, Temu tidak mengingkari janjinya untuk tidak menyerah. Dia tidak pernah terpikir untuk pergi meninggalkan Hari dan akhirnya mereka saling bertemu. Lembaran baru telah terbuka dan mereka memulai kisah cinta yang tidak biasa itu bersama-sama. Hubungan Yongso dengan Sunghun berjalan lancar meski dalam prosesnya mereka sering bertengkar karena masalah kecil. Yongso paling tidak suka ketika kekasihnya itu terlalu setia kepada atasannya dan memilih pekerjaan daripada bertemu dengannya. Meski begitu, Yongso tidak pernah meragukan ketulusan cintanya. Hubungan mereka memang harmonis tetapi pertengkaran akan selalu muncul ketika Temu tidak menghadiri kencan atas perintah kakeknya. Sunghun selalu bersedia datang menggantikannya. Yongso mengetahui itu dan dia merasa dihianati. Ia mengira bahwa Sunghun akan menyimpan begitu banyak rahasia darinya. Waktu pun berlalu, Yongso akhirnya tahu bahwa Sunghun tumbuh besar di Pantiasuhan. Ia juga bertemu dengan sosok ibu yang pernah merawat Sunghun saat masih kecil. Orang tua Temu membantu Pantiasuhan itu dalam waktu yang cukup lama dan karena itulah, Sunghun bisa berteman baik dengan Temu. Mereka akhirnya tumbuh bersama dan sangat akrab seperti halnya adik kakak. Bahkan, kakeknya ketua Kang sudah menganggap Sunghun seperti cucunya sendiri dan begitu juga sebaliknya. Pada akhirnya, Yongso bisa memahami kenapa kekasihnya itu sangat setia kepada Temu dan dia memaafkannya. Kini, hubungannya dengan Sunghun membaik dan mereka sepakat untuk lebih terbuka satu sama lain. Temu juga meminta maaf kepada Yongso karena telah meminta kekasihnya pergi menggantikannya berkencan. Dan dia menyogoknya dengan video memalukan Sunghun. Di balik sosoknya yang ideal, ternyata Temu memiliki terung memasak kecil yang belum disembuhkan. Dia takut kepada hujan yang mengingatkannya dengan tragedi kelam di masa lalu. Lambat laun, Hari menyadarinya dan dia berusaha sebisa mungkin menghindari hujan hanya untuk membuat kekasihnya tetap nyaman. Temu menyadari hal itu dan dia sangat bersyukur bisa memiliki seorang wanita yang tidak hanya cantik, tapi juga mencintainya sepenuh hati. Kakek Temu mendapat informasi bahwa wanita yang selama ini dekat dengan cucunya adalah Sin Hari, yakni pegawai di perusahaannya. Ia pun mengetahui bahwa wanita itu pernah menyamar sebagai Gemhi. Hari, diam-diam bertemu dengan Ketua Kang untuk menjelaskan semuanya. Ketua Kang menyekap pembicaraannya dan berpikir bahwa itu hanya kebohongan dan ia meminta Hari untuk menjauhi cucunya. Sementara itu, Temu mengalami kecelakaan sesaat setelah mendengar kabar tentang pertemuan Hari dengan kakeknya. Dia dibawa ke rumah sakit di mana Ketua Kang dan Hari dengan cemas bergegas menemuinya di rumah sakit. Untungnya, Temu hanya mengalami luka ringan dan di saat itulah Temu berkata kepada kakeknya bahwa dia sangat mencintai Hari. Sang kakek kesal dengan semua kebohongan Hari. Akan tetapi, dia jelas menyalahkan Temu yang menjadi penyebabnya. Di malam itu, Temu mengungkapkan kepada Hari bahwa dialah penyebab kecelakaan orang tuanya. Ketika itu, dia merengek meminta orang tuanya segera pulang untuk merayakan hari ulang tahunnya. Orang tua Temu bergegas untuk pulang tetapi, kemudian mereka mengalami kecelakaan. Sejak saat itu, Temu selalu berpikir bahwa orang tuanya akan membencinya. Kemudian, Hari bertanya apakah Temu benci kepadanya karena telah menyebabkan kecelakaan ini? Temu menjawab tidak dan ia berkata bahwa dia justru sangat mencintainya. Hari menjelaskan bahwa seperti itulah perasaan orang tuanya saat ini, mereka akan dan selalu mencintainya. Keadaan semakin rumit ketika hubungan Hari dengan Temu terungkap. Gossip menyimpang terus menyebar membuat teman satu tim Hari terpaksa harus dibentikan dari proyek untuk menjaga nama baik perusahaan. Orang-orang membicarakan Hari di belakang, tapi timnya sendiri membelanya. Hari melihat itu dan dia terharu dengan apa yang dilakukan teman-temannya. Sementara itu, Yongso menghadapi masalahnya sendiri ketika sang ayah tidak merestui hubungannya dengan Sung Hun. Ayahnya menganggap Sung Hun hanya pria biasa dan Yongso mengambil langkah besar untuk pergi meninggalkan ayahnya. Mengingat semua perlakuan ayahnya, selama ini yang tidak pernah mencerminkan sosok ayah, dia pernah meninggalkan ibu Yongso hanya karena tidak sesuai dengan standarnya. Semua itu dikarenakan ayahnya hanya peduli dengan harta, tata, dan kehormatan. Di sisi lain, terjadi hiru pikuk di antara petinggi perusahaan. Kakek Temu meminta cucunya untuk pergi ke Amerika sampai keadaan tenang, namun Temu menolak. Ketua Kang tidak menyerah begitu saja. Ia akhirnya menyarankan Hari untuk pindah ke kantor cabang atau mengundurkan diri dari sana. Gelisah karena hal itu, Hari mencoba mencari jalan terbaik. Temu terlambat menyadari tentang gosip dan khawatir Hari akan menderita sendirian. Sepanjang hari, Temu mencari kekasihnya yang pergi tanpa kabar. Dan akhirnya mereka bertemu di Menara Sewol. Hari tidak menemukan jawaban dan solusi apapun. Selain fakta bahwa dia sangat mencintai Temu. Orang tua Hari akhirnya tahu bahwa putrinya berkencah dengan direktur perusahaannya sendiri. Temu mengungkapkan bahwa dia serius ingin menikahi Hari. Orang tua Hari khawatir tentang skandal yang akan terjadi karena status sosial mereka yang rendah. Temu selalu sekali tidak menyangkal, tapi dia berjanji akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Hari. Hingga pada akhirnya, dia mendapat restu. Hari bertemu Min Woo di sebuah kedai, Min Woo mengaku bahwa dia telah putus dengan Yura setelah mengetahui sifat aslinya dan memutuskan tidak akan berhubungan dengannya lagi. Min Woo sekarang berencana untuk kelilingi dunia dan berharap mereka bisa menjadi teman dekat lagi setelah kembali. Sementara itu, ketua Kang pura-pura sakit dan berharap Temu akan mengikuti segala permintaannya. Hari mengajukan diri untuk pergi ke rumah sakit sebagai pengantinya dan berharap sang kakek bisa menyukainya. Ketua Kang menyuruhnya pergi namun Hari tetap mengurusnya. Dia membawakan teh, kesukaannya, menonton TV bersama, dan bernyanyi untuknya. Tampaknya, ketua Kang cukup menikmati kebersamaan mereka hanya saja dia terlalu gengsi untuk menunjukkannya. Dokter menemukan bahwa sebenarnya kesehatan kakek Temu benar-benar terancam dan mereka tidak bisa mengatasinya di Korea. Temu memberitahu Hari bahwa dia harus membawa kakeknya ke Amerika untuk pengobatan. Dia meminta Hari untuk ikut tapi Hari menolaknya, karena menurutnya itu hanya akan menambah rumor negatif tentang mereka. Selain itu, kesembuhan kakek Temu adalah hal terpenting bagi mereka saat ini. Mereka memutuskan untuk tidak putus tetapi mereka akan berpisah untuk sementara waktu. Satu tahun kemudian, Hari masih bekerja untuk tim pengembang makanannya. Sunghun telah mengambil cuti selama setahun untuk membantu Yongso dengan bisnis barunya. Sedangkan Temu bekerja di perusahaan cabang New York selagi kakeknya mendapat perawatan. Hingga pada akhirnya, Temu kembali ke Korea sesaat sebelum Hari hendak menyusulnya. Setelah mendengar kabar bahwa Temu menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, Temu menjelaskan bahwa rumor itu tidak benar dan mereka berpelukan. Ketua Kang masih dirawat, namun dia memberikan misi terakhir kepada Temu dan melarangnya untuk kembali ke Amerika jika belum menyelesaikannya. Tugas terakhirnya adalah memberikan cincin kepada Hari untuk melamarnya dengan sungguh-sungguh dan hidup dengan bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.